Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 halo semuanya Balik lagi di youtube channel rahmungan TH Halo teman-teman gimana kabar kalian hari ini Semoga semuanya sehat walafiat ya Dan buat yang sakit semoga segera disembuhkan Amin Kali ini aku mau unboxing handphone nih teman-teman Jadi buat kalian yang lagi cari handphone Harga 1 jutaan kompeng Nah ini dia hapenya Ini mau aku buka dulu Terus ini dia Handphonenya dan juga Notanya teman-teman Ini belinya 1.265.000 By the way aku di Lampung teman-teman Terus ini aku belinya ada di counter ini Aku liatin tuh ya Ini boxnya cakep banget ya Aku suka teman-teman warnanya itu ijo Stabilo gitu ya Oh iya aku belum ngasih tau ya Jadi handphone ini namanya adalah Infinix Smart 6 NFC Tuh ada NFC nya ya teman-teman Oke setelah kita lihat boxnya langsung aja aku liatin disini ada keterangan-keterangannya gitu teman-teman Kalian bisa pause disini dulu atau kalian bisa screenshot ya Langsung aja aku pengen ngasih tau yang bagian bawah ini ada tulisannya 6,6 inch HD plus Terus disini ada 5000 mAh Dan disini untuk bukanya itu pakai ID finger sama wajah juga Dan disini ada kameranya teman-teman Terus dual real camera dan dual flash Jadi yang dua kamera yang satu itu cuma bohongan dan yang satunya lagi flash ya Terus DTS dan disini ada antibacterial material teman-teman Jadi apa sih semenjak corona ini jadi kayak ada antibacterial gitu ya untuk handphone-handphone ya Oh iya tadi kan aku bilang ada dua kamera Terus yang satunya flash dan yang satunya itu cuma action Nanti bakal aku liatin di akhir video ya teman-teman Pokoknya review-review tipis-tipis gitu deh nanti di akhir video Jadi kalian tonton video ini sampai habis ya Nah ini lanjut aku buka boxnya Ini dia tantram Nah ini dia handphonenya teman-teman Jadi dalam box ini ada dapat handphone kita keluarin dulu Dan ada keterangannya juga ya sama kayak yang di boxnya Terus kita singgin dan selanjutnya kita buka lagi Ada casan teman-teman Nah disini bentuk casannya itu gak nyatu gitu ya Antara kabel dengan connect apa Apa sih colokannya gitu Nah ini ya untuk watt apa segala Kalian bisa pause dulu tadi ya Terus ini untuk kabelnya Kabelnya modelnya yang begini Nah selanjutnya ini kalian bilangnya apa ya Ini untuk colokan kalau seandainya mau buka kartu Ataupun memorinya gitu kan ya Nah bentuknya kotak begini Nah selanjutnya ini dapat petunjuk penggunaan gitu ya tuh Dan ini memang agak jarang dibaca juga sih ya Tuh ya Habis itu kita dapat kartu garansi Nah disini juga ada kayak center servisnya gitu Nah ini syarat dan ketentuan ya Bla 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 garansi itu bagaimana Selanjutnya ada call center gitu lah teman-teman Kalau kata mamas-mamas counternya itu sih Di Lampung udah ada ya Cuman disini kok belum ada sih alamat yang di Lampungnya ya Malah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan begitu Tapi di Lampung gak ada Kata mas itu ada Tapi gak tau kenapa gak ada disini mas Terus kita dikasih duit teman-teman nih ya Ternyata barcode nya katanya harus ditutupin Jadi udah aku tutupin gitu ya Maklumlah kan aku gak tau ya Tapi ini duitnya untuk apa ya Kayak sertifikat gitu mungkin ya Untuk pajangan Dah habis Setelanjutnya Oh kok habis Ini masih ada dong Ini apa sih namanya Anti gores teman-teman namanya Nah ini anti goresnya ya Dapet anti gores Tapi gak langsung dipasang di handphone nya gitu Jadi bisa kita harus pasang sendiri Oh kita dapet casing Hard cash namanya teman-teman tuh Yang bukan yang letoy ya Tuh keras Tuh Gak bisa di peyotin ya teman-teman Karena dikeras tuh kan ya Kalau gak patah nanti Dah habis itu habis tuh Gak ada lagi ya Baik sekarang kita tinggal lihat handphone nya ya teman-teman Tapi ini aku masukin dulu semua Oke ini dia handphone nya Sebelum kita buka Ini aku liatin dulu Ini bagian depannya ada keterangannya Sama sih ya dengan yang di box tuh ya 6,6 terus 5 ribu Terus id nya terus kameranya ya Nah langsung aja nih aku balik Kita lihat Teram Nah ini aku langsung fokus nih Kesini nih Ada sim 1, sim 2 dan SD Memori ya Jadi udah ada 3 tempat teman-teman Wah senangnya Soalnya kalau handphone aku itu ya 1, 2 Abis itu kalau mau masukin memori ya Jadi memang harus 1 gitu kan Nah terus itu tadi aku tunjukin untuk power dan Plus Volumenya ya Plus dan Min nya gitu Nah terus aku ngeliat nih bagian bawahnya nih Kena Lecet atau kena lem Gak tau Jadi aku kasih liat ke suami aku dulu Ini kenapa Nah setelah aku liatin ke suami aku Aku balik lagi teman-teman Tuh warnanya cantik ya teman-teman Tapi kalau di kamera ini Kayak agak ketuaan gitu ya Tapi aslinya tuh gak setua ini teman-teman Nah terus aku mau ngasih tau nih Kameranya ada 2 ya Habis itu yang satu ini tuh sebenarnya action gak ada apa-apa Dan yang ini baru untuk flashnya Begitu Kita lihat sampingnya Ini disini ada satu tombol untuk on off Selanjutnya yang bagian atasnya itu adalah untuk Min dan plus volume nya gitu ya Terus ini bagian atasnya Tidak ada apa-apa Nah selanjutnya kita ke samping sini dulu Nah ini dia tempat simnya teman-teman Jadi yang sim 1, sim 2 dan memori tadi itu Terus kita ke bawah Nah di bawah ini ada banyak ya nih Nah terus yang pinggir ini tuh untuk speaker Terus kalau yang tengah ini untuk casan Terus yang paling kecil ini audio check ya Aku bilangnya untuk mic Terus yang terakhir ini adalah untuk headset Sekarang kita ke bagian depannya lagi teman-teman Nah ini di atasnya ini itu dia ada kameranya tuh teman-teman Tuh kelihatan gak sih Nah ini aku bakal buka ini ya Dari samping ini untuk memory dan simnya ya Tinggal dicolok aja seperti handphone-handphone lainnya Seperti handphone aku juga begitu Terus tinggal kita cabut dan Teram ini dia teman-teman Kalian lihat tuh beneran 3 dong Jadi kalian bisa masukin 2 sim dan 1 memory Aduh seneng banget Aku soalnya kalau mau masukin memory harus 1 sim gitu teman-teman Dan kalau ini ternyata sudah ada 3 tempatnya Jadi seneng ya Dan ini ada udah karetnya ya teman-teman Tuh yang warnanya kayak merah gitu Kelihatan kan Nah ini aku coba hidupin Tapi kan ini mau pengaturan-pengaturan dulu ya Jadi nanti aku balik lagi kalau sudah dipakai gitu Kalau sudah diatur lah sama suami aku Nah aku baru lihat teman-teman Ini di casannya ini Kan ada tulisannya gitu kan ya Tapi ini kalian lihat gak sih Kayak ada bayangannya gitu tuh Nah jadi ini tuh kayak ada tulisan Tapi ditempel lagi gitu Tuh aku gak ngerti ini Boleh dibuka gak ya enggak? Gak boleh dibuka Ya kayak gini lah pokoknya Jadi di dalamnya itu ada tulisannya lagi ternyata tuh Jadi ditempel lagi gitu ya Jadi ini ada 2 tempelan Kalau yang di dalamnya kayak ada barcode kayak gitu deh Nah ini udah di install Udah di apa yang ada namanya Yang ada di setting ya Nah ini udah hidup nih udah di setting Tuh udah di setting Jadi teman-teman di depannya ini ada flashnya juga loh Nih aku coba kamera depannya ya Jadi bukan cuma kamera belakangnya doang Yang ada cahayanya Yang ada flashnya Ini aku pencet Ini ya Ini kamera Ini kamera Ini kamera ke belakang Kamera depan Mana depannya Oh ini Nah ini ya kamera depannya Hidupin lampunya Tadam! Tuh kelihatan kan Jadi yang depan juga ada Ada ininya teman-teman Ada flashnya Tidak buat notifikasi kalau whatsapp, telepon Dia hidup langsung Oh kalau ada whatsapp, ada telepon Dia hidup Cuma kalau notifikasi enggak Aku coba Tuh ya Ini dia Kameranya cuma berapa sih ya Cuma berapa ini ya? Satu Nah kalau kamera belakangnya itu Ini aku coba hidupin lampu yang belakang juga ya Tunggu Ini aku matiin dulu Kita pindah ke kamera belakang Kamera belakang ada lampunya juga dong tentunya Tuh Nah jadi ini Yang atas ini dia Lampunya teman-teman Kameranya cuma dua Tunggu ya Aku matiin dulu Cahayanya Lampunya Nih kameranya ada dua ini ya Nih satu Dua Nah kalau yang ini tuh Nggak ada apa-apa Cuma action doang Terus dia ini fingerprint Fingerprintnya Udah Gitu aja Coba kalau kalian Lihat kamera Belakang Tunggu kelihatan Gimana ya? Mau motonya gimana? Baru ya bu Di video hape ya Iya Gimana sih? Pakai pinjel Oh iya Kalau kamera depannya Lah ngeblur Oh enggak ding Itu bagus juga Ini kamera depannya Bagusan kamera depan lah ya tentunya Eh kamera belakangnya Kamera depan Udah gitu aja Oh iya teman-teman Yang untuk pengenalan dari wajah gitu ya Jadi kita bisa buka kuncinya dari wajah Itu Kalau seandainya yang punyanya itu Dalam keadaan merem gitu Misalnya lagi tidur gitu Dia enggak bakal bisa kebuka gitu teman-teman Jadi Aku tuh kemarin nyoba Suami aku lagi tidur Kan ini handphone suami aku ya Terus aku buka dengan wajah suami aku lagi tidur Ternyata enggak bisa teman-teman Nah udah gitu Ini bagus juga Kata suami aku Kalau seandainya dalam keadaan gelap gitu ya Misalnya Ruangannya gelap gitu kan ya Terus suami aku pengen buka handphone Diliatin ke wajahnya Itu layarnya dia Terang gitu teman-teman Jadi dia menerangi layarnya sendiri Untuk melihat dengan jelas Wajah yang pengen buka handphone itu Nah udah gitu teman-teman Kata suami aku Kalau seandainya kita Mau buka handphone itu juga Tinggal angkat aja si handphone Misalnya si handphone itu Dalam keadaan Terlentang gitu ya Habis itu kita berdiriin Habis itu Enggak perlu dipencet gitu Dia langsung bisa Membaca wajah gitu Jadi lumayan canggih ya teman-teman Untuk handphone Harga 1 jutaan Ini lumayan canggih Begitu teman-teman Udah gitu aja ya teman-teman Mohon maaf atas kekurangan Karena aku Gak pernah review HP Eh udah pernah sih dulu Tapi yaudah gitu deh pokoknya Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih udah kasih like Dan subscribe Youtube channel Rahma Dan buat kalian yang gak mau Ketinggalan dengan video Rahma Jangan lupa klik tekan loncengnya juga Jangan lupa tonton video Rahma yang lainnya Terima kasih semua Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax